Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengunlock dan root STBB 860 H dengan RAM 1GB setelah pada video saya yang sebelumnya membahas tentang STB dengan tipe B760 H jika pada video sebelumnya saya mengunlock dan root tipe B760 H dengan cara memplacing via SP flash tool Nah untuk kali ini di STBB 860 H dengan RAM 1GB itu pada dasarnya hampir sama dengan cara mengunlock dan root STBB 860 H dengan RAM 2GB 3 yaitu dengan firmware pulpstone versi 3.4 nah kenapa caranya berbeda karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk B760 H itu kan chipsetnya dia pakai chipset Mediatek sedangkan untuk B860 H jadi jelas untuk cara unlock dan root nya itu berbeda untuk keduanya Oke kembali ke tutorialnya kebetulan kita mendapatkan STBB 860 H 1GB ini dengan firmware bejat sehingga tidak akan terbaca oleh software burning toolnya nah bagaimana cara mengatasinya yaitu dengan cara membongkar STBB 860 H serta kita buatkan boot makernya dengan micro SD kelas 10 untuk bahannya nanti saya siapkan di deskripsi kalian tinggal download download saja semuanya nah jika STB nya sudah dibongkar kalian cari yang namanya RB87 sekali lagi RB87 nah seperti yang ada pada video RB87 kita short pinnya agar supaya terbaca di software burning toolnya sebetulnya ada cara lain untuk mengatasi STBB 860 H dengan firmware bejat tanpa harus membongkarnya yaitu dengan menggunakan HDMI dummy dengan HDMI dummy ini kita tidak perlu untuk membongkar STB dan men short RB87 sorry R87 nya namun dikarenakan saya belum mempunyai HDMI dummy nya sehingga mau nggak mau saya harus membongkar STB 860 H nya dan men short pin R87 nya nah seperti yang kalian lihat ini sudah terbaca di burning toolnya kita lanjut untuk mengunlock dan root dengan cara seperti biasa kita menggunakan tools yang sudah ada pada firmware pulpson versi 34 nya selanjutnya kalian pilih nomor 3 untuk proses unlock dan root STBB 860 H tunggu sampai selesai proses unlock dan root nya nah dengan video tutorial unlock dan root STBB 860 H1 giga ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kemarin muncul di channel saya salah satu pertanyaannya yaitu Bang apakah bisa STBB 860 H1 giga kita install firmware pulpson 3.4 yang seperti yang biasanya kita gunakan untuk STBB 860 H dengan RAM 2 giga dan jawabannya bisa sangat bisa seperti yang kalian lihat pada video Unlock dan root prosesnya berjalan lancar untuk STBB 860 H dengan RAM 1 giga Oke proses unlock dan root STBB 860 H1 giga ini sudah selesai dan kita coba untuk menampilkannya pada layar monitor atau televisi nah jika sudah tampilan seperti ini pada layar monitor atau televisi lanjut ke tahap registrasi dan aktifasi firmware pulpson 3.4 nya dengan memberikan partisipasi kepada pengembang dari firmware ini yaitu Pak dokter Fuad nah untuk partisipasinya juga itu sangat murah sekali hanya 10.000 rupiah 10.000 rupiah atau kalian jika ingin memberikan partisipasinya lebih itu boleh saja silahkan nah untuk langkah registrasi dan aktifasinya kalian masuk saja ke terminal emulatornya dan kalian klik su kalian klikkan su nah setelah ketikan su kalian ketikan lagi 9191 dan pilih pilihannya untuk registrasi dan aktifasi firmware pulpson 3.4 dan tunggu proses aktifasinya selesai atau berhasil nah dikarenakan STBB 8601 H ini firmwarenya firmware bejat jadi kita harus memberikan perintah di terminal emulatornya agar supaya firmware tersebut tidak kembali lagi ke firmware bejat nah untuk perintahnya kalian bisa lihat pada video ini dan kalian catat saja serta kalian coba untuk aplikasikan pada terminal emulatornya nah dengan cara perintah ini kita tidak akan membongkar kembali STBB 860 H tersebut untuk nanti kita lakukan flash ulang jika error atau bootloop lanjut ke tahap instalasi untuk aplikasi Androidnya melalui 9191 dan kalian tunggu untuk proses penginstalan aplikasi-aplikasi Androidnya nah STBB ini sudah otomatis terbaca untuk di terminal emulatornya ini terdeteksi RAM nya 1GB nah jika sudah kalian jangan lupa untuk mengaktifkan mikroginya mikroginya ini yaitu untuk supaya aplikasi Playstore dapat berjalan di STBB 860 H ataupun di STB dengan tipe HG680 contact nah jika sudah tampilan seperti ini kalian tinggal masukkan akun Google Playstore nya dan coba untuk menginstal aplikasi-aplikasinya namun saya tidak merekomendasikan untuk menginstal aplikasi game seperti Free Fire atau Mobile Legends karena mengapa karena kembali lagi ke keterbatasan untuk STBB 860 H ini yaitu RAM nya hanya 1GB sehingga tidak akan berjalan untuk aplikasi game Free Fire dan Mobile Legends nya untuk itu kita akan mencoba game 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 ringan saja ya lumayanlah untuk mengusir kejenuhan kita coba menginstal game ludoking apakah bisa berjalan gamenya di STBB 860 H ini mari kita coba selain menginstal game ludoking kita juga akan menginstal game ringan lainnya yaitu poker championship yaitu game tentang bermain kartu poker nah apakah bisa berjalan pada STBB 860 H ini jadi ya lumayanlah game game ringan seperti ini bisa kita mainkan untuk mengusir kejenuhan kalau kita lagi nggak ada kerjaan di rumah oke game nya ternyata berjalan lancar normal tidak ada masalah jadi kalian kalian bisa memainkannya di STBB 860 H dengan RAM 1GB oke sekian tutorial untuk cara unlock STBB 860 0H RAM 1GB dan aplikasi game apasajakah yang bisa dimainkan pada STBB ini semoga video tutorial ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video di channel ini dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar update terbaru dari channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati